Welcome back to my channel, kembali lagi dengan aku Selvi atau Bunda Pica Di video ini aku mau sharing tentang dunia perkontenan yang selama ini sudah aku lakuin Yang sudah aku terapin di dalam kehidupan aku Dan aku mau membahas sedikit tentang dengan cara kita membuat konten Itu bisa banyak banget membuka peluang rezeki dan peluang kesempatan kita untuk mendapatkan penghasilan Nah sebelumnya aku lebih spesialisasi di bidang Youtube sama Instagram TikTok aku masih belajar sedikit-sedikit aja Buat aku pribadi Youtube dan Instagram itu udah kayak sebuah karya buku, buku digital yang berbentuk audio dan visual Jadi kalau misalkan dulu itu kita taunya sebuah karya itu kayak kita punya sesuatu barang yang bisa kita perlihatkan ke orang lain Kayak misalkan karya menulis buku atau karya sebuah lagu Atau misalkan karya barang yang unik yang bisa kita tunjukkan ke orang lain atau kita jual gitu Nah di jaman kayak sekarang dengan cara kita bikin konten video yang memiliki value aja Itu udah bisa disebut sebuah karya loh Misalkan waktu di awal-awal kita punya Instagram Biasanya kita cuma kayak Instagram itu feed Instagram itu cuma kita pakai untuk nyimpen album foto gitu kan Nah album foto pun itu sebenarnya bisa kita jadikan sebuah wadah kreativitas kita Kita tuangkan disitu kita jadikan tulisan, kita jadikan apapun Terus sekarang udah semakin banyak kayak misalkan Instagram story yang kita tuh bisa nulis Pemikiran-pemikiran kita, sebuah kreativitas kita juga bisa kita tuangin yang secara spontan di story Bahkan sekarang juga dulu cuma berbentuk Instagram video Sekarang bisa dibikin konten-konten super kreatif kayak semacam reels Yang menurut aku sedikit mirip-mirip dengan TikTok Sementara kalau misalkan kayak di Youtube nih, di Youtube lebih banyak lagi karena Youtube video panjang Yang mana kita bukan cuma review-review singkat, kita bisa segala macem Ada summary, ada tips, edukasi, tutorial dan sebagainya Pokoknya hampir semua apa yang kita nggak tahu, kita cari itu semua harusnya ada gitu Biasanya ada gitu di Youtube maupun di Google gitu Jadi di masa kayak sekarang itu kita mau belajar upgrade diri pun itu tuh bukan hal yang sulit Karena banyak banget wadah-wadah atau media-media yang bisa kita cari, yang bisa kita pelajari dari Youtube-youtube channel-channel orang Atau artikel-artikel orang di Google Atau bahkan dengan mudahnya konten-konten singkat seperti di TikTok ataupun di Instagram yang kita follow Jadi kalau misalkan dulu kita biasanya punya sebuah pemikiran atau kreativitas Kita cuma tuangin ke tulisan kita atau ke buku diari kita Atau misalkan cuma ada di pemikiran yang keluar dari mulut aja gitu Sekarang di jaman kayak sekarang kita bisa keluarkan semuanya Dan kita bahkan berlomba-lomba untuk aduk kreativitas mana yang paling kreatif Dan itu menurut aku keren banget Banyak kayak misalkan challenge-challenge di TikTok yang lagi ngetrend atau apa itu dibuat kayak gitu Menurut aku itu keren banget sih Bisa ada orang di belahan mana yang punya kreativitas yang bahkan out of the box gitu Kita nggak kepikiran tapi dia bisa unik sendiri kayak gitu-gitu Atau segala macam pokoknya kita tuh bisa Kayaknya kita ngeliat tuh kalau di sosial media kita tuh jadi ngeliat tuh kayak ternyata banyak banget ya orang kreatif Bisa banget gitu ya orang kepikiran bikin-bikin kayak gini kayak gitu-gitu Dan menurut aku kayak di TikTok itu kan TikTok dan Youtube ataupun Instagram itu Kita tuh bisa ngeliatnya tuh kayak hal-hal yang semua tuh kayaknya ada gitu Tips apapun mau mau hobi sesuai yang sesuai dengan passion kita yang sesuai dengan hobi kita Udah tinggal kita ikutin aja terus dari situ kita mereka-mereka yang punya banyak followernya itu Itu tuh memang memiliki value yang Kenapa kita harus ikutin karena memang itu sesuai dengan apa yang kita passion kita Apa yang kita sukai Apa yang kita gemari kayak gitu-gitu Jadi buat aku konten itu tuh kayak sebuah kreatifitas yang mana kita tuh Aku tuh cuma mau meluarin, menyalurkan ide-ide aku ke suatu wadah, ke suatu media Yaitu sebuah konten yang tadi aku taruh misalkan di Instagram, di sosial media, atau Youtube Yang sebenarnya aku nggak bisa salurkan di tempat lain Jadi aku bisa menyalurkannya di media-media ini Apa yang ada di isi kepala itu bisa kita tuangkan ke dalam konten-konten yang aku buat ini gitu Nah terus selain itu juga menurut aku ini tuh kayak summary, kayak misalkan catatan untuk diri sendiri Karena aku nggak mungkin kan tulis, misalkan tulis di sebuah buku yang terlalu Yang aku tuh bisa nanti berapa tahun lagi tuh kita nggak tahu tuh buku udah kemana gitu kan Karena dengan adanya wadah penyimpanan yang bisa kita simpen Yang sifatnya itu bisa lama Jejak digital itu kan lama gitu kan Akan bisa kita lihat nantinya beberapa puluh tahun kemudian gitu kan Bahkan mungkin nanti kalau misalkan masih relate gitu dengan perkembangan beberapa tahun kemudian itu Bisa kita cek lagi misalkan kayak aku bikin konten tentang MPAC atau bikin konten tentang parenting Nanti akan aku terapkan lagi di ketika aku punya anak kedua gitu Oh iya dulu pernah punya ini, oh dulu pernah punya tips kayak gini Dan aku bisa terapin lagi gitu kalau misalkan aku lupa gitu kan Jadi aku tinggal tonton lagi video-video aku, tips-tips aku waktu itu Karena kan belum tentu kita masih inget kan Dan kita nggak mungkin kita cari-cari lagi tuh buku-buku catatan-catatan yang waktu beberapa tahun yang lalu Bisa jadi udah lupa, nggak tahu kemana naronya gitu Tapi dengan video nggak cuma orang lain yang bisa merasakan manfaat dari informasi yang kita berikan Tapi itu pun bisa menjadi manfaat untuk diri kita sendiri Misalkan zaman dulu, zaman belum ada TikTok sama baru-baru Instagram gitu Baru ada Facebook dan Twitter gitu dulu Itu tuh kita tuh kalau mau cari duit tambahan Dan kita sebenarnya dari dulu kita udah jadi marketing gitu kan Kayak dulu aku ngerasain aku bisa menjadi seorang marketing pada saat aku kuliah Aku kuliah di tahun 2010an gitu Nah aku pada saat itu aku udah jadi marketing juga Karena aku udah mulai memasarkan produk orang lain gitu Cuman bedanya kalau sekarang enak banget kita masarin produk orang lain cukup dengan kita ngomong di video Cukup dengan kita bikin sebuah konten Bahkan kita cuman tangannya kita doang yang ada di video pun itu udah bisa menjadi marketing gitu buat orang lain Kalau dulu kita jadi marketing itu aku ngerasainya cuman menjadi SPG event gitu Dulu sih dulu jadi kayak dulu tuh sering banget ada agency-agency yang merekrut SPG-SPG gitu Aku mungkin sekarang juga tetap masih ada Cuman sekarang kan lebih banyak ya Lebih banyak orang tiba-tiba mendadak menjadi marketing digital marketing semua gitu kan Kalau dulu tuh mungkin bisa kehitung jari orang-orang kebaik Orang biasanya cuma iklan yang ada di TV Atau misalkan iklan-iklan di YouTube yang lebih proper gitu Nah kalau terus kalau kita yang mau menjadi marketingnya itu biasanya kita jadi SPG event Dulu aku coba kayak misalkan di event-event yang paling booming gitu yang paling gede Itu kayak di event-event PRJ itu biasanya kita udah belajar tuh marketingin Supaya orang lain membeli barang yang kita dapet fee-nya gitu Misalkan dulu aku sering-seringnya sih aku makanan Kalau kayak di event-event gitu aku makanan Jadi nawarin makanan memperkenalkan kepada orang lain tentang makanan itu Terus ngasih mereka tester dan segala macem Nah supaya orang itu beli gitu Sayangnya gak bisa semua orang itu bisa jadi marketing gitu Karena menjadi SPG event itu dulu juga banyak banget syaratnya Dan gak semua orang bisa jadi SPG marketing gitu Walaupun dulu sebenarnya fee-nya juga besar gitu lumayan Cuman bedanya kalau misalkan sekarang kita bisa bikin video di rumah Kalau dulu kita harus pergi ke tempat eventnya Atau misalkan kita di mall-mall Atau misalkan bahkan kita panas-panasan gitu Nah aku mau membahas sebenarnya selain keuntungan-keuntungan tadi Dalam kita menjadi seorang konten kreator atau pembuat konten Itu adalah gak hanya dari AdSense ya Misalkan kalau misalkan kalau dari Youtube itu kan Apa namanya kita tuh dapet AdSense dari gaji dari Youtube itu Dengan share-share tertentu Misalkan harus dengan subscriber sekian Atau viewers yang mencapai berapa jam Kayak gitu-gitu kan Nah kalau misalkan kita belum sampai ke tahap itu Sebenarnya ada banyak banget peluang-peluang rezeki Yang akan kita bisa dapatkan ketika kita membuat konten Tergantung targetnya kemana nih Misalkan kayak misalkan TikTok kita bisa jualan barang-barang Dagangan kita lewat promo-promo, tips-tips, atau konten-konten yang kreatif Yang bisa kita share di TikTok Lalu kita linkan ke akun jualan kita gitu Jadi yang pertama adalah dari endorsement Nah biasanya nih endorsement itu lebih gampang Kita ditawarin endorse itu dari Youtube Jadi biasanya ada marketing-marketing suatu produk Itu melihat kita di Youtube itu kita kontennya tentang apa nih Kayak misalkan aku, aku bikin review-review Jadi beberapa produk-produk yang minta untuk aku review Nah mereka cari aku untuk endorse aku untuk mereview suatu produk Karena aku spesialisasi di bidang review Nah kayak gitu-gitu Terus kalau di Instagram sih belum ya Biasanya mereka endorsementnya itu dari Youtube dulu Baru abis itu ditambah sama Instagram Tapi ada juga yang gak perlu Instagramnya Karena kalau Instagram itu kan Biasanya dia ada syarat-syarat tertentunya Kayak misalkan follower dan sebagainya Kayak gitu-gitu follower berapa sekian-sekian gitu Karena kan kalau Youtube dengan Instagram itu berbeda Dari Youtube itu dia videonya lebih awet Lebih jangkauannya lebih luas Siapapun bisa menonton gitu kan Bisa di booster lebih kapanpun dan dimanapun Mungkin kalau misalkan sekarang masih sepi Viewersnya bisa jadi nanti di booster sama Di suggest sama si Youtube Total bisa rame, bisa banyak viewersnya Bisa ini Jadi menurut aku di Youtube itu lebih jangkauannya lebih banyak ya Dan reviewnya pastinya lebih panjang Jadi itu sangat menguntungkan buat para seller Yang akan sebuah produk-selep produk Yang akan mengendorse kita gitu Pokoknya kalau misalkan kamu punya video Atau kamu menarik dan punya kirester sendiri Pasti akan ada sebuah marketing-marketing Yang akan mengincar kamu untuk mengendorse kamu Nah yang kedua Kita bisa jualan produk Seperti yang tadi aku bilang Kita bisa sambil menyelam minum air Kita bikin konten Sambil menungguin kita dapat gaji dari Youtube Misalkan kita bisa sambil jualan Kita jualan, sekalian jualan itu kan jadi kayak promosi gratis ya Banyak tuh yang nontonin video kita Terus ini belinya dimana Kita tinggal ajak mereka untuk beli di kita Jualan apa beli di produk kita Nah itu kayak misalkan tadi yang aku jelasin Kayak di TikTok shop Itu banyak banget yang kayak gitu Di Youtube juga Kebetulan aku juga sambil jualan produk Jadi ada beberapa Apa namanya Beberapa konten aku Yang memang itu spesialis jualan aku Jadi aku disitu naruh link group aku Walaupun aku sebenarnya jualan palugada Aku just tip gitu Palu gada Jadi aku bisa Menggiring mereka itu Untuk beli produk aku gitu Produk aku yang aku taruh linknya di description box Nah selain membuat orang lain itu untuk Membeli produk kita Kenal dengan produk kita Itu juga bisa memperluas network kita Jadi misalkan Yang tadinya mungkin yang kita jualan Yang beli biasanya cuma teman Atau misalkan keluarga Teman keluarga Atau temannya teman gitu kan Kita akan bisa memperluas network lagi Lebih jauh Menjangkau lagi dari Orang-orang yang menonton video kita Kita bisa Merubah mereka Orang-orang yang mengikuti Atau subscribe kita di youtube itu Menjadi orang-orang yang Fans kita Sekaligus menjadikan mereka Customer-customer kita Di jualan kita Gitu Jadi keuntungannya lumayan ya Kita bisa Jualan sambil jualan Dan itu bisa rame Bisa laku gitu Bisa Semakin banyak orang yang menjangkau Dan aku itu udah ngerapin itu Di grup aku Di grup just tip aku Dan itu Banyak banget sekarang Teman-teman Teman-teman subscriber Dan teman-teman viewers aku Yang sekarang jadi Member aku di grup Yang ketiga adalah Yang lagi nge-trend sekarang Dan hampir banyak banget Yang mendapatkan keuntungan Mendapatkan peluang uang Rezeki dan sebagainya Itu sebagai afiliator Nah di instagram Karena adanya reels nih Semakin banyak afiliator-afiliator Yang apa namanya Seorang apa Sebuah akun Yang menjadikan dirinya itu Supaya banyak Banyak-banyak follower Itu dia menjadikan akunnya itu Dia sebagai afiliator Jadi mereka tinggal Apa namanya Tinggal sesuaikan saja Sama niche mereka Terus Udah Udah menjadi afiliator Menggiring follower-followernya Untuk membeli produk Yang dijual oleh orang lain Bukan dia Jadi dia cuma Bikinin konten Kalau misalkan ada yang mau Apa kita tinggal taruh linknya Jadi follower-followernya Atau fans-fansnya Kalau misalkan tertarik Untuk membeli Apa yang ada di video Si afiliator ini Dia langsung aja Klik link yang dikasih Afiliator itu Dan si fansnya itu Langsung belinya Ke seller Jadi gak lewat si Afiliatornya Dia cuma sebagai perantara aja Untuk memasarkan produk Si penjualan Si sellernya tadi Jualan kayak afiliator ini Sebaiknya Memang harus di konten Secara apa ya Secara Dikemas secara bagus Dan itu ditaruhnya di feed Bukan di story Jadi biar orang lain itu Bisa lihat gitu Bisa lihat Apa namanya Bisa lihat lagi Apa yang kita konten Apa yang kita bikin Video apa yang kita bikin Jadi aku sering lihat Sering banget denger Orang kayak jualan aja Orang jualan Tapi cuma di story Jadi kayak cuma 1x24 jam terus hilang Jadi sebenarnya Jatuhnya kayak jualan Cuman Kalau menurut aku Itu kurang efektif Karena orang yang ngeliat itu Cuman pada saat Orang yang ngeliat storynya Dia itu 1x24 jam Dan itu Sebenarnya komisi afiliasi itu Presentasi bentuknya Jadi kalau misalkan Yang kita pasarkan Itu barang yang murah Berarti kan Persenanya juga semakin kecil Yang didapatkan semakin kecil Kalau misalkan Yang ngeliat atau yang beli Untuk membeli itu banyak Ya alhamdulillah Biasanya afiliasi itu Keuntungan persentasenya itu banyak Karena Followernya dia banyak Yang beli banyak gitu Tapi kalau misalkan Yang ngeliat sedikit Itu gak kerasa sih Menurut aku Misalkan yang beli sedikit Dan itu postingannya Cuman dilihat sedikit Karena udah hilang 1x24 jam Kalau bisa Mau menjadi content creator itu Sekalian gitu Dia bikinin konten Bukan cuma jualan Bukan cuma nyisipin Apa namanya Bukan cuma nyisipin link gitu Jadi Apa Dia Dia bikin konten Yang bisa dilihat sama orang Sampai Sampai kapanpun gitu Sampai selama Selama-lamanya gitu Jadi bisa dilihat orang lagi Selain itu Katanya juga Bisa Yang keempat Bisa jual Pake NFT gitu Nah itu yang lagi hits banget Yang kemarin hits Apa namanya Heboh jualan Dapet berapa M itu Nah itu Itu juga Cuman aku kurang paham Karena aku gak tau Aku belum pernah ngerasain Aku belum pernah pake NFT Jadi dan aku juga Belum pernah ngerasain Rasanya bikin konten Disitu Terus dapet uang Jadi karena Aku cuma ngerasain Yang dapet penghasilan Dari tiga tadi Yang aku bilang Dari endorsement Afiliasi Dan juga Jualan produk Berhubung Sekarang itu Yang lagi trend Konten-konten yang trend Itu memang lagi Konten-konten yang Berupa short video ya Orang-orang lebih suka Nonton video-video pendek gitu Nah itu Mau gak mau Kita memang harus ikutin sih Apa namanya Ikutin perkembangan Biar kita gak punah Jadi kalau misalkan Sebenarnya Youtube tetap Tetap punya Tetap punya masa gitu Karena Youtube Tidak bisa disamakan Dengan short video Kayak misalkan di real TikTok ataupun short video Youtube juga ada sekarang kan Itu gak bisa disamakan Karena Youtube tetap punya Kekuatan yang besar Karena banyak informasi-informasi Yang gak bisa kita sampaikan Dengan cara video singkat Tapi kalau misalkan Kalian mau Lebih cepat Mengguide orang lain Atau Menjadikan diri kita Jadi Influencer Atau misalkan Konten kreator Kita mau banyak Dapat untung Sebenarnya Caranya itu Lebih mudah Kalau misalkan Kita jadi konten kreator Yang video-video pendek Kayak misalkan sekarang Reels atau TikTok Itu lebih cepat sih menurut aku Karena Lebih banyak menonton Lebih suka menonton video pendek Dibanding video-video panjang Tapi tetap video panjang itu Tetap berfungsi Tetap digunakan Tetap bermanfaat Karena Tadi yang aku bilang Cuman Richnya lebih banyak Video-video pendek Kalau misalkan kamu Bikin konten video Satu menit Di TikTok atau di Reels Kamu bisa cepat Dalam satu hari Bisa bikin orang nonton Kamu itu bisa seribu Kalau di Youtube tuh Gak terlalu sih Gak terlalu Dan itu pun Kalau misalkan Di short video Itu udah pasti Orang nonton kamu Sampai habis Gitu Kalau misalkan di Youtube Tuh gak Gak secepat itu Apalagi buat Misalkan orang-orang Yang subscribe-nya baru Sedikit Kayak aku Itu gak cepat segitu Paling masih kayak Satu hari Masih berapa puluh Gitu kan Kalau aku Kalau sekarang Enak banget Kita kalau mau jadi marketing Kita udah tinggal jadi Konten kreator aja Di sebuah Platform Kayak Instagram TikTok dan Youtube Dan sebagainya Macem-macem Semua bisa menjadi konten kreator Siapapun itu Bahkan di belahan dunia manapun Di kampung-kampung sekalipun Asal sinyalnya bagus gitu ya Dia tetap bisa menjadi konten kreator Dia tetap bisa menuangkan kreatifitas media Dia tetap bisa mendapatkan kesempatan Peluang-peluang Mendapatkan rezeki dari endorse Afiliasi Atau pun jualan produknya mereka Dan bahkan Aku baru tahu nih Kalau ternyata Endorsement pun juga ada agency-nya gitu Asalkan kita bergabung pada sebuah agency Terus Apa namanya Kita Dengan syarat-syarat tertentu Mereka akan share Kayak dulu kayak aku agency Waktu aku jadi SPG aja gitu Cuman bedanya Sekarang itu Via Foto Foto Atau video Atau visit Atau apa segala macam Pokoknya itu Itu juga ada agency-nya Jadi Kita dibayar Dengan cara kita Dengan cara Rus-rus yang dia berikan Videonya Dengan syarat Dengan syarat yang diberikan Terus kita di-endorse Kayak biasa aja Terus kita dapet fee-nya Ya dari agency itu Cuman bedanya Kalau misalkan Kita di-endorse langsung Itu kan Ada perantara ya Dari usernya Dari si seller produk tersebut Langsung Membayarkan fee Kepada kita talentnya Tapi kalau misalkan Lewat agency Itu Kita di-fee-nya itu Dibayar dari agency Jadi hubungannya agency Sama si seller produknya tersebut Jadi ada potongan Ada potongan antara Itu Karena potongan admin Dari agency itu Tetap lebih enak Memang kalau kita langsung Di-endorse sama Usernya langsung Jadi Gak ada potongan-potongan Dan itu langsung ke Fee-nya langsung full ke kita Nah aku bakalan ceritain Keuntungan-keuntungan aku Yang aku dapetin Dari aku konten ini Jadi yang pertama Yang pertama banget itu Aku Mendapatkan keuntungan Dari aku jualan produk Jadi aku sempet jualan MPAC Dan setiap aku Membuat konten Tentang MPAC itu Aku menggiring mereka Untuk belanja Di toko MPAC aku Nah Sampai sekarang pun masih aku terapin Walaupun aku udah gak jualan MPAC Tapi aku jualan grup Palugada Nah setiap apa yang aku review itu Aku menggiring Menggiring mereka Untuk membeli Produk yang aku review itu Ke grup aku Dan Alhamdulillah Itu Itu showcase skill Buat aku Jadi orang semakin banyak Untuk join di grup Jastipan aku Dan Apa namanya Aku gak cuman Membuat mereka untuk Bergabung Menjadi member aku Tapi aku juga membuat mereka Menjadikan mereka Yang pada suka nonton Konten aku di Youtube ini Ataupun di sosial media manapun Itu menjadikan mereka Customer aku Selain itu Keuntungan yang kedua Aku bisa mendapatkan Endorse-endorse baru Nah misalkan aku Dan itu Alhamdulillah Endorse-endorse yang aku dapetin Misalkan dari satu brand itu Dia Endorsenya lumayan panjang Jadi beberapa kali Dari satu brand itu Misalkan Dia setiap ngeluarin produk baru Dia cari aku lagi Untuk aku Untuk aku mereview brand tersebut Tapi walaupun aku Mengendorse Aku tetap review jujur Jadi aku gak mau yang ada-ngada Kalau menurut aku itu gak bagus Aku gak mau terima juga Tapi Alhamdulillah So far selama ini Apa yang aku endorse itu Memang tanpa di Tanpa di endorse itu Mungkin aku akan Rekomendasikan gitu Dan kalaupun memang ada Kekurangan Aku akan jelaskan Kalau kekurangannya itu Kayak gini Kayak gini gitu aja Jadi ada plus minusnya Tetap gak mungkin Aku gak yang Peres-peres gitu Yang aku bilang Super bagus-super bagus Dan gak ada cacatnya sama sekali Kan gak mungkin ya Kita produk Yang kita pakai itu Udah pasti Ada kekurangannya Walaupun Sebenarnya kekurangannya Tidak fatal gitu Tapi tetap kita harus ceritakan Supaya Walaupun aku di endorse Aku tetap akan mereview Jujur gitu Biar orang lain pun Gak merasa tertipu Atau dibohongi Sama apa yang udah aku Jelaskan Atau aku review Di video-video aku Jadi sebenarnya Aku dulu nge-youtube itu Karena memang aku Passion gitu Aku suka Aku suka nge-review Kayak apa Semenjak menjadi ibu tuh Aku suka banget nge-review Sesuatu yang Itu tuh aku gunakan Kepada Untuk anak aku Untuk keluarga aku Untuk diri aku sendiri Aku jadi suka Menganalisi sendiri Mereview sendiri Nah karena misalkan Aku suka Aku passion di bidang itu Dan akhirnya Aku tuangkan semuanya Di video Dalam bentuk-bentuk Video-video gitu Nah akhirnya dari situ Alhamdulillah Aku bisa mendapatkan endorse Keuntungan yang ketiga Aku Karena aku sering rajin Posting gitu kan Aku aktif di sosial media Kayak Instagram Kayak Youtube Terus Bahkan Facebook juga Aku masih aktif Walaupun aku gak Gak aktif Gak aktif secara Cat-catan gitu ya Maksudnya secara Aku ngeliat-ngeliat Home-home orang Gak sih Kalau Instagram sama Youtube Aku masih Jadi di Facebook itu Aku cuma ngelingin Nelingin Instagram Kan bisa dikonekin gitu kan Jadi kita cuma sekali Ngepost aja Udah muncul otomatis Di Facebook Nah kayak gitu Aku suka ngepost kayak gitu Jadi aku secara gak langsung Sebenarnya aku masih Aktif juga di Facebook gitu Terus Aku juga mau Udah mulai Mencoba aktif juga di TikTok Walaupun Gak konsisten Walaupun Masih jarang-jarang Karena sulit Masih sulit membagi waktunya Tapi it's oke Yang penting Aku masih ada kehidupan Di situ Karena mencoba untuk Mencoba untuk aktif juga Nah kayak gitu-gitu Itu ternyata Aku mendapatkan keuntungan Mendapatkan loyal customer Sultan gitu Jadi waktu itu aku cuma Ngelingin di Facebook Ngelingin di Facebook Dan aku gak tau di Facebook itu Ternyata Sekarang udah kayak Youtube Mungkin Searchnya gitu Tiba-tiba ada orang yang gak temenan Sama kita Dan dia bisa liat postingan aku Padahal kita gak temenan Dan dia gak follow aku Kan bisa follow-followan juga Di Facebook sekarang Tiba-tiba dia join Ke link yang aku cantumkan Di akun Facebook aku itu Untuk live shopping Karena aku suka live shopping Piring keramik juga Aku suka live shopping Di mall Aku suka live shopping Segala macam Pokoknya Nah waktu itu Tiba-tiba dia Dari luar kota Dia dari Surabaya Dan dia borong Borong piring keramik Yang aku jual gitu Dan waktu live shopping itu Dia belanjanya hampir Aku lupa jutaan Dan itu tuh sampai Berapa puluh koli gitu Dan itu dikirim ke Surabaya Nah itu Itu menurut aku Kayak sesuatu yang Diluar Diluar Perkiraan gitu Tiba-tiba aku dapet Loyal customer Sultan Yang aku gak tau Dia tuh Apa namanya Dia tuh bisa menemukan Apa postingan aku tuh Dari mana Dan gimana caranya Aku gak tau Nah itu adalah Keuntungan-keuntungan Yang kita gak pernah tau gitu Mendapatkan teman baru Aku bisa mendapatkan Customer baru Aku bisa mendapatkan Fans baru Insyaallah gitu Terus aku bisa mendapatkan Eh bisa menemukan Pembisnis-pembisnis baru Sesama-sesama Pembisnis yang mana Kita bisa tukar pikiran Kita bisa menemukan Sesuatu yang kita ambil Positifnya dari dia Feel you-nya dari dia Yang bisa kita belajar dari dia Yang dia lebih senior Daripada kita Nah gitu-gitu Nah itu aku banyak Menemukan-menemukan itu Yang bisa membuat pikiran Aku pun lebih terbuka Wawasan aku lebih luas Dan network aku pun Jadi lebih luas Karena aku aktif di sosial media Walaupun kita tuh di rumah aja Tapi berasa gaul banget gitu Kalau misalkan kita aktif di sosial media Dan kita bertemu dengan orang-orang baru Orang dari-dari berbagai wilayah Bahkan Dan orang-orang dengan jenis orang yang punya pemikiran-pemikiran baru Jadi kayak gitu sih Kalau misalkan kita aktif di sosial media Kalau misalkan kita ga aktif Kita di rumah aja Terus kita ga aktif di sosial media Yaudah kita jadinya ga punya apa-apa Eh ga punya siapa-siapa gitu Kita ga punya temen baru Nah kalau misalkan kita aktif nih Tau-tau Kita bisa kenalan Kita bisa ngobrol Bahkan aku suka juga kan Ngobrol-ngobrol sama temen-temen di Youtube nih Di subscriber Atau misalkan temen-temen yang komen-komen di Youtube aku Kita bisa sharing juga Banyak pengetahuan yang bisa aku dapatkan Dari temen-temen yang udah nonton di video aku Yang ikut-ikut komen Kayak gitu-gitu Yang kelima Bisa jadi keuntungan yang kita dapatkan itu Kita diajak kerjasama Dengan seorang pembisnis Atau kita bisa diajak Kerjasama sama suatu perusahaan Yang mana Itu syukur-syukur Perusahaan itu tuh Dia menjadi pemilik suatu brand Atau manager brand Yang mana kalau misalkan kita Spesialisnya dimana nih Misalkan Bisa jadi kita ditayangkan kontrak sama dia Untuk mempromosikan Atau suatu perusahaan Untuk mempromosikan produk yang dia jual gitu Dan itu bisa panjang Mungkin kita bisa bikin beberapa video Atau apa Atau kalau misalkan kita Lebih spesialisasinya di jualan Kita ditawarin Jualan Dimana kalau Kamu bisa menjual Barang-barangnya si product seller itu Sebanyak Beberapa Dia bisa memberikan harga yang bagus Bahkan mungkin di bawah harga official Atau harga pasaran Atau harga Atau harga Di mall bahkan Atau apapun gitu Jadi Yang biasanya Yang mungkin kita Orang-orang mungkin Bisa jual barang itu Harganya sekian Misalkan 10 ribu Karena kita Mendapat kenalan dari suatu perusahaan Yang mana orang itu Udah percaya Kalau kita bisa Akan bisa ngejual banyak Karena kita udah nge-recruit Nge-recruit banyak reseller gitu kan Bisa jadi dia akan Membanting harga Asalkan dengan kuantiti Kita bisa jual sekian-sekian Nah itu sangat menguntungkan Jadi kita bisa banjir orderan Kita bisa jualan Sub Jualan Lebih banyak lagi Kayak gitu-gitu Nah jadi tadi tuh Lima Keuntungan Yang aku merasakan sendiri Menjadi seorang content creator Mungkin di luar sana juga Banyak orang yang merasakan Lebih daripada itu Merasakan peluang-peluang Rezeki yang lainnya gitu Yang bisa Dia temukan Ketika dia menjadi content creator Jadi sebenarnya Kehoki-hokian Atau Keberuntungan itu Muncul karena kita Udah melakukan sesuatu gitu Gak tiba-tiba Kita ditawarin gitu kan Pasti semuanya itu Karena kita melakukan sesuatu Makanya kita mendapatkan Kesempatan Aku gak bakalan Misalkan aku gak bakalan Ada yang mau endorse Kalau aku gak bergerak Untuk Memulai Untuk mereview-review Barang gitu Aku gak bakalan bisa Punya member yang banyak Atau Banyak customer Kalau misalkan Aku gak bikin konten Karena memang beberapa Persentase dari aku Punya member Di grup justif aku itu Adalah kebanyakan juga Warga-warga teman-teman Dari youtube gitu Orang-orang yang nonton video aku Jadi gak mungkin Tiba-tiba bisa ya Semua itu memang Kita Kita mendapatkan Kesempatan itu Karena kita sudah Melakukan sesuatu yang lebih Kita tinggal konsisten aja Konsisten untuk jangka panjang Jadi sampai goal kita tuh Tercapai Kayak misalkan aku sih Sebenarnya gak ada yang aku tuju sih Pertama kali aku nonton itu Aku cuma pengen menuangkan ide-ide aja Tapi kalau misalkan Tiba-tiba dapet tawaran ini Itu Tiba-tiba bisa sambil jualan Itu udah alhamdulillah banget Itu adalah kayak Ya itu adalah Apa yang aku dapetin Hasil Dari bukan keberuntungan Tapi apa yang aku udah Aku usahakan gitu Jadi sebenarnya tujuannya Balik lagi Tujuan yang nonton itu apa Kalau misalkan Memang bisa dijadikan Sekalian jualan Sekalian promosi gratis Sekalian Afiliasi Sekalian Apa Tiba-tiba terus Dapat tawaran pekerjaan Atau misalkan Tawaran endorse dan sebagainya Intinya Kalau misalkan Kita sudah melakukan Hal-hal yang lebih Kayak tadi gitu Kesempatan itu Akan lebih banyak Dan kita akan mendapatkan Keuntungan-keuntungan baru Nah oke Jadi itulah sebabnya Teruslah bikin konten Showcase skill kamu Di sosial media Bisa juga dengan Melakukan hobi lebih banyak Ketemu lebih banyak orang Pergi ke event Atau tempat-tempat baru Dan searching Membaca Dan belajar lebih banyak Oke segitu aja Cerita aku Sharing aku Tentang konten ini Semoga bermanfaat Untuk membuat kalian Lebih terbuka lagi Kalau misalkan Di masa era digital sekarang Konten itu penting banget Oke Sampai jumpa Semoga bermanfaat Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.